Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala syedina muhammad wa ala alih syedina muhammad Maaf bu ya izin bertanya Terkadang ada seseorang yang cuman ingin nikah gitu Karena sekarang kan lagi tren nikah muda ya bu ya Terus tapi tuh terkadang merasa siap atau enggak sih sebenarnya Jadi untuk membedakan rasa ingin dan siap itu seperti apa Yang siap nikah itu seperti apa bu ya Dan kadang bu ya juga sering bilang nikahlah karena Allah Nikahlah karena Allah Nikah yang karena Allah itu seperti apa bu ya Terima kasih banyak bu ya Baik masalah keinginan menikah Yang harus dipertimbangkan adalah Hajat pribadimu yang orang lain tidak bisa tahu kecuali dirimu sendiri Ini ukuran Makanya hukum nikah ada yang sampai derajat wajib Ada yang sunnah Itu bagaimana Sunnah kalau memang orang itu aman-aman saja Dia punya materi mungkin untuk menikah Dan kalau tidak nikah tidak masuk ilayah zina Tapi ada suatu ketika dia itu khawatir dalam masuk perzinaan Dia saya nikah habisah Saya mampu Tapi kalau tidak nikah saya bisa kepleset Mungkin dari banyak bergaulnya dengan wanita Dia seorang laki-laki yang banyak kawan Kemudian sering yang menggaul chatting segala macam Mungkin syahwatnya sering bergolak Lalu masuk khawatir masuk ilayah haram Maka bagi dia nikah itu menjadi wajib Jadi intinya dirimu sendiri Kalau memang dia adalah orang yang aman-aman saja Yang usah ikut-ikutkan gaya nikah muda-nikah muda dulu Jadi artinya nikah muda itu khususnya di hari ini Kami galakkan masalah ini apa Khawatir karena mohon maaf tontonan hari ini Masya Allah budaya-budaya yang ini Yang kotor khawatir seseorang tiba-tiba mengikuti gayanya orang menikah Maksudnya gaya mereka adalah hubungan sek dan sebagian syahwat Dibebaskan ini yang bahaya sekali harus diantisipasi Maka kasih ajang jembar Anak-anak pas saja nikah muda itu gak ada masalah Tapi lihat kalau kita buka ajang jembar kepada anak kita Gak serta-merta kok esoknya nikah Artinya maksud kami itu Jangan sampai ada yang menghalangi urusan pernikahan Di saat orang sudah sampai kepada hajatnya Maka buka kepada anak-anakku Kalau kau pacaran umi akan marah Tapi kalau kau ingin nikah Kapan saja umi nikahkan Belum tentu dia besok minta nikah esok hari kok Dia akan berfikir kok Yang repot kita Gak boleh pokoknya kalau belum selesai Kau tak boleh nikah Nah ini kan Orang tuanya sudah sakit-sakitan Gula, kolesterol, segala macam Dibandingkan anaknya yang tontonannya macam-macam Sehat, hati-hati Jangan sampai kita itu ngukur orang dengan Ngukur baju orang dengan badan sendiri Ngukur nafsunya orang dengan nafsunya sendiri Ngukur sahabatnya orang dengan sahabatnya sendiri Jadi Yang menjadi ukuran adalah diri sendiri Kalau memang dia punya hajat Kemudian takut masuk ilayah, perzinaan, dan sebagainya Segera menikah Kalau tidak Tapi sering bergolak sahabat Masuk wilayah haram Baru nanti berfikir Kalau tadi nikah sudah dirajat wajib Nikah Sampai Kalau seandainya Dia pun siapa saja Menteri kamu terbebaskan dari yang namanya Keharaman Zina Ini Tapi kalau nikah Masa sejelek amat begitu Hanya pengen terbebas dari zina Kok Niatnya kok Hanya itu saja Padahal niatnya harus banyak Terhindar dari zina Keturunan yang baik Nah ini kan perlu juga Punya keturunan yang baik Harus kita cari Pasangan yang baik dong Jadi nikah kalau bisa Makanya Diskusi ini itu Agar memperlihatkan Tidak ada orang yang tiba-tiba Ikut-ikutan menikah muda tadi Tapi jangan sampai Dilarang di saat sudah pada waktunya Baik Kesiapan itu penting Kesiapan mental Ada anak ikut-ikutan Umur 15 tahun Pengen nikah muda Kamu ngerti apa ada nikah Apa sih Ikut-ikutan Tidak bisa Tidak sah itu Sebab kalau ditahan Dia tidak akan masuk ilahi zina Tapi bisa jadi orang Seumur itu Tapi pergaulan yang mengerikan Dilikahkan saja Jadi ukurannya dirinya sendiri Ukuran dirimu sendiri Jika sahwatmu bergolak Dan susah ditahan Maka menikah wajib bagimu segera Kemudian jika ternyata Dirimu adalah aman-aman saja Dalam urusan itu Maka menikah muda Itu perlu dipikirkan Jauh lebih panjang lagi Tentang kemaslahatannya Bisa jadi Misalnya Anda seorang wanita Muda Saya merindukan Anda Kemudian coba diskusi Saya pengen nikah muda Saya wanita umur berapa belas 16, 17 Oke Saya pengen nikah muda Kalau memang dirimu muda Dan masih belum dewasa Maka pasangannya Cari yang sudah dewasa Ngayomi ngerti Atau sebaliknya Saya seorang laki-laki muda Tapi saya pengen nikah Dan bergolak sahabat saya Tapi saya pengen Bisa saja nanti mencari Seorang yang dewasa Perbedaan Itu tidak selalu menjadi Sebab persilisannya Perbedaan menjadi kesesuaian Sayyidah Khadija Al-Qubra Waktu itu adalah Usia dewasa 40 tahun Saya keibuannya yang tampak Baginda Nabi Kan seperti itu Jadi ini ada kesesuaian Mungkin Anda seorang wanita Yang sudah dewasa Misalnya Tidak harus berpikir tentang Jadi peluangnya adalah Lebih luas lagi Dewasa Alhamdulillah Kalau tidak dewasa Saya akan mendewasakan dia Kalau saya seorang wanita Yang tidak dewasa Saya akan berusaha Mencari pasangan yang dewasa Karena yang penting Hajatnya terpenuhi Jangan asal di pinggir jalan Termasuk Anda seorang wali Punya anak perempuan Anda lihat anak saya Anda adalah kecil Tapi khawatir masuk ilayah haram Saya ingin nikahkan Anak saya nikah muda Berpikir Dan ditanya memang Sudah pengen nikah Apalagi ngomong Ke orang yang ingin nikah Lebih enak Kalau anaknya mengomong Tinggal cari Laki-laki yang dewasa Bisa ngomong dia Tidak ada masalah Berarti biarpun dia belum siap Pasangannya siap Tapi yang kacau adalah sekarang Ke playaset Anak SMP sama anak SMP Hamil Katanya nikah muda Ini ke playaset Sengsara dia Karena tidak dengan dipikirkan Baik Selamat nikah muda Semuanya nanti Tapi dengan cara yang benar Milih dong Masalah sekolah Tidak usah pusing Sekarang zamannya Orang itu Orang itu Membiarkan anak-anaknya pacaran Sampai masuk wilayah haram Karena apa? Ya yang penting Biar tahu dulu Tapi kalau masuk zinana Sudahlah pacaran yang halal Okelah kau nikah Urusan biaya gimana? Ia bayar sendiri-sendiri Dia sama bapaknya Saya sama bapak saya Kan begitu? Kalau orang tua dewasa Orang tua ngerti Keselamatan anak Akan rela dengan yang mungkin Apalagi sudah dipikirkan Keluarga dia keluarga baik Anak saya baru tamat SMA Saya juga tamat SMA Sama-sama Baru SMA Baru tamat Tapi khawatir masuk wilayah haram Pengen kuliah Kuliahnya mana? Di Jogja Sama-sama Yuk kita nikah dengan anak saya Mau enggak? Kalau mau Alhamdulillah Dibangun cinta Nikah Pacaran Tapi halal Kalau punya anak gimana? Alhamdulillah Rezeki Enggak usah pusing Jadi zina Hari ini zina harus dihindari Zina 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 Kehinaan di diri Kehinaan di keluarga Kehinaan di keturunan Baik Baik seperti itulah Kalau lihat kesiapannya Insya Allah siap semuanya Yang hadir disini siap semuanya Anda enggak siap Besok nikah masal Pak Rektor pusing Jadi saksi Terima kasih Terima kasih